Intro Halo saudara, kembali lagi bersama saya Didi Satria Wijaya Nah, dalam sesi kali ini saya akan bercerita dan mengulas tentang Perkembangan dan kematangan buah kopi terhadap cita rasa kopi yang dihasilkan Perbedaan kematangan buah kopi akan menghasilkan cita rasa yang berbeda pula Mengapa hal ini dapat dipengaruhi? Karena perbedaan komposisi kimia yang terkandung di dalam kopi dengan tingkat kematangan Cita rasa terbaik dihasilkan dari kopi yang telah matang sempurna Ya, itu seperti ini Nah, saudara, di tangan saya ada deretan fase di mana buah mengalami proses kematangan Mulai dari masih hijau, kemudian menguning, merah kekuningan Dan fase optimal merah sempurna dan ada juga ini kelewat matang Nah, berbagai fase yang dilewati oleh kopi dalam proses perkembangannya Itu mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia pada kandungan kopi Nah, kopi yang telah hijau jika diolah secara mekanis akan pecah Sehingga pada proses penggilingan akan terjadi pecahnya biji Kemudian, yang optimal adalah yang matang sempurna Sedangkan yang terlewat matang juga akan mempengaruhi pada proses penggilingan Kemudian, kandungan kimianya pada kopi purna atau rib Karena pada tahap tersebut, kandungan gula dan berbagai senyawa kimia Pembentuk rasa telah terbentuk optimal Pengolahan kopi yang masih muda atau emertur atau under rib Dapat memberikan kesulitan secara teknis Ada pun kopi muda pada saat penyangrayan dapat mempengaruhi proses serta keseragaman mutu Hasil kopi muda menghasilkan quaker bil yang berwarna lebih cerah Selain itu, kopi yang terlewat matang juga tidak diinginkan Karena akan mengalami proses fermentasi yang terlalu berlebih Sehingga akan mempengaruhi terhadap cita rasa ini Tentu saja, untuk meningkatkan kualitas Maka saat proses pemetikan kita harus selalu selektif Dan memilih kopi yang berkualitas Ulasan singkat dari saya mengenai kematangan dan kematangan kopi Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan bagi Dan beri saya masukan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!